Intro Oke, balik lagi di Dynamic Channel Bersama gue Saiful Sekarang di sebelah gue Udah ada Toyota Race Siapa yang gak kenal mobil ini Mobil ini udah sering mengikuti kontes Dan berbagai acara Mobil lah intinya gitu Udah banyak juga yang dimodifikasi Daripada gue salah ngomong Nanti mending langsung aja kita panggil Penjuruhnya Oke, kita langsung aja ngobrol sama ownernya Silahkan Mas Ilham masuk Jangan bercanda terus mas Kan kemarin udah Ini serius sekarang Sekarang ini udah diculik mas Channelnya diculik sekarang jadi hostnya saya Oke, siap-siap Ini agak nervous sebenernya saya Cuma ya gak apa-apa Pura-pura mas, kenalan Oke, siap Gimana mas kabarnya? Baik-baik-baik Oke mas, ini mobil apa? Tahun berapa? Tipenya apa? Terus apa aja yang udah dimodifikasi? Terutama bagian depan dulu nih ya Soalnya kita lagi ada di bagian depan Kalau untuk bagian depan sih Body kit masih standar GR Bawaan GR Cuma sedikit ada custom Itu di bagian belakang Nah nanti kalau kita ke belakang mungkin kita bisa review ya Untuk headlamp semua standar Drill juga Nah paling ini ada emblem ini Blackroom Di Blacksmoke Ini bukan Ini bukan Blackroom lah ya biasanya Blackroom, benar Ini bukan sticker mas Itu dicat berarti? Iya, udah dari sononya sih Oh, jadi aftermarketnya ngejual Terus tinggal pasang aja Iya, betul Oke mas Nah ini yang paling mencolokkan warna ya Soalnya warna ungu ini kan gak ada di pabrikan ya Iya Nah ini wrapping kah Atau cet kah Atau plastidip mas Plastidip apa? Kayak pelok masih plastidip Jadi bisa dicoplok gitu Kurang pas sih pajoknya Iya Terus ini apa ya? Nah ini kebetulan wrapping Ini rapi sih menurut gue Dan ini warnanya ini Warna midnight purple Oh oke, oke Gitu Untuk bagian depan sih Udah itu aja paling gini mas ya Itu aja sih gak ada Gak ada yang lain gitu Yaudah lanjut ke bagian samping Soalnya bagian samping nih Banyak yang dilakukan perubahan ya Banyak lah Oke Sekarang udah masuk ke bagian samping Yang paling mencolok Ini velg dulu ya Iya Velg pakai apa Tipenya apa Lebarnya berapa Ring berapa Dan bandnya ukuran berapa Kalau untuk kaki-kakinya Khusususnya velg Ini pakai velg white spot Lebar 89 di ring 18 BBK pakai apa mas? Kalau BBK depan Ini pakai halcon TA 6 plus ya 6 pot Rotornya pakai ukuran berapa mas? Kalau rotor sih 355 sih 355 ini 6 pot atau 4 pot? 6 pot 6 pot Iya Oke Bagian samping Depan ini aja? Kalau ke belakang mungkin ya Kalau ke belakang juga kan BBK juga sama tipenya? Sama masih halcon Tapi 4 pot Jadi halcon TA 4 Jadi kalau ini di kaca Sengaja di branding begini ya mas ya? Oh iya Kan bawa nama bengkel Jadi biar semua orang-orang tahu Kalau ini bikinan winner Iya Emang kebetulan kan produk-produk Yang kita pakai juga kan Salah satunya juga Yang kita jual juga Di Winzotopat ini Oke Siap-siap Sudah Sekarang bagian depan udah Samping udah Kita lanjut ke bagian belakang Oke teman-teman Sekarang kita udah ada Di bagian belakang Toyota Race GR ini Apa aja mas Yang udah dilakukan perubahan Di bagian belakang ini? Kalau untuk bagian belakang Di sini pengubahan Paling kelihatan sih Spoiler ya Nah terus selanjutnya Ada emblem Masih black chrome Biar sewarna gitu Berarti udah di light chrome semua Jadi Gak ada chrome ya Di mobil ini ya Soalnya sesuai konsep Racing Street racing lah ya Kita nyebutnya ya Racing look lah Mobilnya yang penting Masih bisa dipakai harian lah ya Iya Body kit bawah Masih standar Body kit bawaan tetap Bawaan Ya paling kelihatan Di sini kan ada muffler juga kan Iya ini Bagian belakangnya ini Pakai apa mas? Kenal potera gede banget ya Kalau muffler Custom sih saya mas Custom? Custom Dan ini emang udah full system Sampai depan Lokal mas? Iya lokal Bahannya stainless? Stainless Tadi ada ketinggalan juga sih mas Apa mas? Ini sebenarnya Untuk kaki-kaki Juga pakai air suspension Oh iya Kaki-kaki ya Gitu Oh iya Ini berapa titik mas? Dua titik ya? Dua titik Oke Berarti lebih ke look sajalah ya Fungsinya Kalau buat track D atau enggak Ya Nggak dibikin gitu lah ya Pokoknya Ya mungkin nextnya nanti Mau dipasang apa Ya Gak tau si winner Siap-siap Bagian bawah Gak ada lagi Berarti standar ya Berarti ya Standar Bagian interior udah ada yang diubah ya mas ya Udah Jadi bagian interior nanti Kita bahas ke depan aja sekalian ya Sekalian kita lihat Dapur pacunya Oke Siap mas Ayo let's go Oke Untuk interior Apa aja mas Yang udah diubah Nah Kalau untuk interior Nggak banyak Sebenernya Cuman Ya Kayak Jog Itu udah pake bucket seat ya Ya Itu pake Semi ya Semi bucket seat Kalau kayak gitu Nyebutnya apa ya mas ya Tipenya apa mas Kalau ini sih Pake Recaro SR3 sih Oh SR3 Iya Terus sama Mungkin indikator Glady ya Cirrus Glady Itu buat indikator Itu ada apa aja mas Turbo Terus Udah Itu aja Kalau yang kita pake sih Untuk saat ini Turbo Pressure turbo aja berarti ya Buat ngeliat barnya ya Iya betul Oke Bagian interior Udah gitu aja ya mas ya Ya paling sama Pedalship aja udah Itu buat aksesoris tambahan Oh yang aluminium itu Yang ditempel ya Oke Sekarang Kita lanjut ke Dapur pacunya Oke Buka ya mas ya Monggo mas Oke mas Sekarang kita udah Di depan mobilnya Di mesinnya ini Cukup banyak yang Dilakukan perubahan ya Terutama kayak Bagian piping Ada silicon hose nya Pake apa itu ya mas ya Kalau ini sih Untuk pipi Yang biru-biru ini mas Oh kalau ini Samco atau apa Kalau ini pake Samco Oh Samco Terus kita pake Blow off juga Terus sama ini Sudbar ya Sudbar ya Sudbar ya apa ini mas Sudbar sih Custom juga sih Terus sama custom Piping Pake Aluminium ya mas Aluminium Terus di itemin ya mas Itu iteminnya Cetka atau powder coat Ini sih cet sih Sama Apa namanya nih Header Header Eh downpipe ya mas ya Kalau ini downpipe Downpipe nya pake apa mas Kalau downpipe ini Kita custom sendiri Dan pake Brand sendiri juga WAP WAP Performance Oke guys Kita udah bahas semuanya Mulai dari depan Samping Belakang Interior Mesin Jadi gimana nih mas Buat para pengguna Rise Yang pengen modifikasi Soalnya mobil mas ini Cakep ya mas ya Jadi gimana Saran-sarannya gitu Jadi apa aja Yang harus dirubah Gitu kan Gimana mas Ya kalau cakep sih Selera ya Tapi balik lagi Cakep itu relatif ya mas Bener Kecew ewe dong Ya mas lanjut Sebenernya Pengen ini aja sih Kayak part-part Rise ini kan Sebenernya masih langka ya Untuk dimodifikasi Nah kebetulan Wins Auto Part ini Kita menjendiakan Kayak misalnya Kedron pipe tadi Terus kayak spoiler Gitu Dan spare part-spare part lainnya sih Jadi Kalau mau ini Mau nanya-nanya Langsung aja Atau mau liat Produknya langsung Wins Auto Part Langsung aja buka IG-nya Wins Auto Part Ada di bawah ini Pokoknya disitu Kita juga jual BBK juga Banyak Untuk referensi temen-temen juga Mas Alvin Kayaknya Udah cukup lah ya mas ya Jadi pembahasannya Juga udah Sangat lengkap Jadi Thank you buat kalian Yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa Follow Dynamic Media Dan Stay tuned terus Di channel Dynamic Channel Iya bapak Hostnya saya gak bisa Kayak gitu-gitu pak Oke bye bye